Pemirsa setelah hampir 2 tahun menunggu akhirnya 223 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 resmi dilantik. Pelantikan digelar bersama 132 pejabat fungsional di Pemkap Banyuasin oleh Bupati Banyuasin, Askolani. Pelantikan 223 orang P3K dan 132 pejabat fungsional berlangsung di halaman kantor Bupati Banyuasin. 223 orang P3K yang dilantik telah melalui proses seleksi pada tanggal 23 dan 24 Februari 2019 sehingga peresmian tanggal 25 Februari 2021 tepat 2 tahun. Peserta seleksi terdaftar 313 orang yang berasal dari tenaga honor RK2 namun yang sesuai dengan ketentuan passing grade penilaian hanya 226 orang dan semuanya diusulkan kemenpan RBRI pada 3 Desember 2020 dan semuanya disetujui. Dari 226 orang yang disetujui dan dilakukan pemberkasan nomor induk sementara 3 orang penyuluh yang mengundurkan diri dikarenakan 1 orang lulus CPNS 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lagi mengundurkan diri sehingga P3K tahap 1 yang diresmikan berjumlah 223 orang dengan rincian tenaga pendidikan 179 orang, kesehatan 3 orang dan teknis 41 orang. Jadi ini adalah perseminian B3K, pejabat pemerintah dengan perjanjian kontrak dengan pemerintah hari ini kita resmikan. Nah ini untuk menunggu kebutuhan daripada kekurangan ISN kita baik di bidang uru yang paling terbanyak, yang kedua bidang kesehatan dan di bidang teknis administrasi lainnya. Dari Banyasin Ahmad Sheffield I News, melaporkan.